Al-Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi Bahwa dia Mahdi, tapi belum imam Ini kalau asli Dibunuh Yahudi gak? Dibunuh Dibunuh pasti Kalau asli itu Jadi kita gak usah buru-buru Ini ilmu rahasia Hanya orang-orang yang mengerti ilmu rahasia Yang mengenal Seperti Bukhayro bertahun-tahun Bertahun-tahun menunggu, akhirnya ketemu Berarti Abu Talib Mengerti gak? Muhammad bin Abdullah adalah seorang Nabi Mengerti dia Cuma akhirnya Hayatnya disebutkan dalam Suhaib Bukhari, tidak sempat melafazkan Cuma di batinnya Dia gak pernah ingat Oleh karena itu Ulama berbeda pendapat Menangai status meninggal beliau Apakah meninggal kafir atau mu'min Ya Nah itu Bagaimana cara memahami ilmu Akhir zaman Jadi babnya Ma'rifatul ism Bab mengetahui nama Yaitu tanda-tanda Maka pelajarilah Tentang si roh ke Nabiya Kejadian yang akan terjadi pada Al-Mahdi Gak jauh beda Bedanya nanti Formulasinya Bapak, Ibu, Saudara, Sahabat Ikhwan Ahad Seperti yang saya sebutkan Di tempat yang lain kemarin Yang sudah mengikuti Akhir zaman ini Semua ilmu Dikumpulkan Allah Bahkan dalam Handphone yang kecil Yang kita sebut Smartphone Itu semua ilmu Ada gak disitu? Ilmu hadis Ada gak? Ilmu tafsir? Ilmu apa lagi? Tasawuf ada apa disitu? Karena semua ilmu Sudah ada di Benda kecil itu Bahkan Nabi ajaib Daripada Nabi Sulaiman Lapar Tinggal Dateng duit Ya Gak perlu manggil angin Pencet-pencet-pencet-pencet Dateng taksi Sakti gak tuh? Itu Nabi Sulaiman Kalau dateng pak Tongkarnya nganggur itu Cincirnya nganggur Taruhannya itu Main handphone aja kita Mau makan Mau paham Ini saya serius Nabi-Nabi dulu Kalau hidup sekarang Pasti beli smartphone Serius Karena Nabi itu Manusia biasa Apa kata Allah? Kul Katakan Ana basharun Yislukum Aku bashar Seperti kalian Bedanya cuma satu Yuhai Diwahyukan Kepada Bawasan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu aja bedanya Berarti Al-Mahdi sama gak? Dia manusia Kayak kita Bedanya Kolbunya selalu Dapat ilham Maka dia Berjuang dengan Ilham Bergerak dengan Ilham Bukan pakai Tebak-tebakan Bukan pakai Cocok-cocok logi Bukan pakai Ambisi Bukan pakai Nafsu Maka Pencirian Gerakan Akhir zaman Yang sesuai dengan Sunnah Nabi Sesuai dengan Ajaran Al-Imam Al-Mahdi Itu yang bergeraknya Al-Mahdi Orang yang Hatinya Diberi petunjuk Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan petunjuk Ini Dia terima Setiap saat Di kolbunya Mimpinya Adalah Pekhabaran Jaganya Adalah Pemakrifatan Jadi mereka Ini yang Seperti dikatakan Nabi Nabi pernah Berkala Tanamu Kolbi Tanamu Aynayya Walayanamu Kolbi Mataku Tidur Hatiku Tidak Tidur Hatis Bukharida Muslim Matanya Tidur Kolbunya Tidak Tidur Maksudnya Gimana Kalau Nabi Tertidur Maka belum Masuk Ke alam Kolbu Masuk Ke alam Yang lain Diperjalankan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Jadi Nabi Itu Kadang Lagi Sadar Lagi Solat Kadang Lagi Tidur Itu Diperjalankan Ke masa Depan Diperjalankan Ke masa Lalu Maka Nabi Tahu Semua Kejadian Awal Ataupun Akhir Dengan Izin Allah Subhanahu Ta'ala Al-Mahdi Serupa Maka Al-Mahdi Itu Sekarang Kalau Beliau Sudah ada Halo Pasti Sudah Dikabarkan Allah Lewat Mimpinya Lewat Tidurnya Lewat Jaganya Ilham Ilham Yang Diterima Apa Yang Terjadi Tiga Tahun Kedepan Tujuh Tahun Kedepan Sepuluh Tahun Kedepan Tiga Belas Tahun Kedepan Sudah Dikabari Corona Ini Pasti Sudah Dikabari Cuma Jangan Ketipu Disini Ada Mahdi Mahdi Teri Dia Juga Ngaku Ngaku Dikasih Tahu Padahal Ketahunya Baru Sebulan Sebelum Setahun Sebelum Kalau Mahdi Dari Kecilnya Dikasih Tahu Waktu Dibedah Dadanya Oleh Malaikat Itu Dia Sudah Kasih Tahu Langsung Semua Kejadian Makanya Nabi Muhammad Waktu Diusir Dari Taif Beliau Balas Tidak Karena Beliau Sudah Diperlihatkan Itu Dulu Di Masa Kecilnya Waktu Beliau Sallallahu Pergi Ke Mekah Ditahan Di Hudaibiyah Cuma 10 atau 15 Kilo Lagi Masuk Mekah Ditahan Beliau Berontak Enggak Karena Beliau Sudah Diperlihatkan Oleh Allah Subhanahu Maka Gerakan Al-Mahdi Itu Bukan Glosok Glosok Bukan Gerakan Emosional Gerakannya Penuh Ketenangan Santai Tapi Ada Kemantapan Dalam Keyakinan Kuat Dalam Mental Manggut Mental Kuat Ada Susah Orang Hari Ini Tanya Para Ustadz Ustadz Itu Takutnya Bukan Nama Istri Pak Cuma Kalau Ketemu Canda-candanya Takut Maistri Mau jadi Wali Takut Maistri Itu Candanya Ustadz Tapi Takutnya Para Dari Itu Majamaah Takut Apa Takut Ditinggal Jamaah Itu Mental Ustadz Harus Banting Yang Harus Takut Jamaah Ustadz Ustadz Majamaah Jamaah Yang Takut Ditinggal Ustadz Jangan Ustadz Takut Ditinggal Ya maaf Ya maaf Tengah